Terkadang pertumbuhan rambut manusia itu berbeda-beda Ada yang tidak sejajar, ada juga yang tidak rata Sehingga terlihat seperti botak ataupun pitak Ada juga yang memang mengalami kebotakan di bagian depan rambutnya Sehingga rambutnya terlihat semakin ke belakang Dan hal itu terkadang membuat kita gak pede kan Makanya disini aku mau berbagi suatu rahasia baru aku Karena aku baru menemukan produk ajaib yang harga cuma Rp20.000 Dan patut banget untuk kalian coba Karena dia bener-bener bisa menutupi kebotakan rambut Karena aku udah pake beberapa kali dan memang bagus banget Jangan lupa untuk follow Instagram aku Paulina Wahyuni Subscribe channel aku dan like video aku ya guys Oke jadi untuk cara menutupi kebotakan rambut disini Aku lebih fokuskan terhadap penggunaan dari produk luar Yang pastinya produk ini ajaib banget Karena udah aku pakein sering banget di rambut aku Nama jenis produknya adalah hair shadow Nah hair shadow ini gak bisa kita samain dengan eyeshadow Walaupun kalau misalnya nanti aku buka produknya Kalian akan merasa ih mirip banget sama eyeshadow Tapi gak bisa disamain fungsinya Karena aku udah pernah beberapa kali pakein eyeshadow di rambut aku Untuk menutupi kebotakan Tapi hasilnya bener-bener beda Gak gitu bagus Terlalu keliatan fake banget Beda kalau misalnya aku pakein hair shadow ini Hair shadow ini tuh bener-bener kayak nyatu banget di rambut aku Karena memang fungsinya dia itu untuk menutupi kebotakan Kepitakan Terus juga bisa membuat rambut kita keliatan lebih tebel Lebih penuh gitu Nah untuk dari hair shadow ini sendiri Dia dari brand luar negeri Namanya itu May Cheer Dan nama produknya sendiri itu Pang-pang powder hair shadow Nah untuk dari produk ini sendiri Aku beli dari luar negeri Memang ordernya Jadi kayak dari salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia Dan harga itu murah banget Aku beli cuma Rp20.000 Memang ini sempat hits banget Makanya aku bisa tau tentang produk hair shadow ini Karena awalnya tuh aku liat beberapa temen-temen aku Yang ada di social media itu pada pake hair shadow ini Tapi dari brand luar yang lumayan terkenal juga Itu dari Korea Tapi menurut aku harganya mahal banget Karena harga itu kayak Rp100.000an Tapi isinya tuh bener-bener dikit Sama kayak isinya ini Dan fungsinya juga mirip banget Kurang lebih sama lah sama ini gitu Jadi pas lagi aku liat harga Rp20.000an Aku langsung gak segan-segan untuk order ini Dan untuk produknya sendiri Aku udah pake berkali-kali Dan aman banget di kulit rambut aku Gak pernah kenapa-napa Kayak jerawatan atau gatel, bengkak Itu gak ada sama sekali Gak ada efek sampingnya So far aman banget di rambut aku Tapi itu di kulit aku ya Lalu untuk produknya sendiri itu Ada 4 pilihan warna Jadi ada warna nomor 1 itu brown Terus light brown Carrot color Dan juga warna grey yang terakhir Nah aku pesen yang warna 04 grey Jadi kayak dark grey sih ini sebenarnya Jadi kalau misalnya untuk pemilihan dari hair shadow ini Aku nyaraninnya kalian cocokin dengan Warna rambut kalian Jadi jangan beda Jadi kalau misalnya kalian punya rambut warna hitam seperti aku Terus kalian pakenya hair shadow warna coklat Itu menurut aku akan kontras banget Gak nyambung Jadinya kayak terlalu fake banget gitu Malah gak bikin Nutupin kebotakan gitu Jadi untuk rambut hitam Aku nyaraninnya kalian carilah warna hair shadow yang Warnanya itu dark grey Jadi kayak bener-bener abu-abu tua Dan aku gak nyaranin kalian cari yang warnanya itu juga hitam Karena rambut kita sendiri udah hitam Dan disini kita hanya untuk memberikan bayangan Menutupi kebotakan Jadi kalau misalnya untuk menutupi kebotakan Jangan cari warna yang sampai gelapnya sama kayak rambut kita Kalau kita pakai warna hitam Itu akan terlalu ketara banget Jadinya kayak fake banget gitu Malah jadi kurang bagus Kalau misalnya kita pakai yang grey itu kan Apalagi dark grey itu kan kayak lebih shadow-nya lebih halus Lebih soft, lebih natural gitu Jadi kalau misalnya kalian punya rambut tonnya coklat Ya kalian bisa cari yang warnanya coklat juga Untuk hair shadow-nya sendiri Oke jadi disini aku akan tunjukin ke kalian Tentang produk hair shadow ini Jadi pas lagi sampai di rumahku Ya munculnya kayak gini Jadi dia ada kardus boxnya seperti ini Boxnya memang nggak gede juga Kalian bisa lihat ini jari aku Nih Jadi memang nggak besar Terus udah gitu Untuk isinya sendiri Yang pasti akan lebih kecil daripada boxnya Taraaa Ini dia Aku lumayan suka sama packaging dari si hair shadow ini Karena lucu nih ya Kalian bisa lihat Ini kan ada tempatnya cantolannya Tuh Langsung dapet kaca Terus udah dapet kaca Nah inilah hair shadow-nya Nah kalian bisa lihat kan Hair shadow-nya itu kayak di press gitu Press powder Dan kalian bisa lihat Ini bener-bener mirip banget sama eyeshadow Tuh warnanya Jadi inilah warna grey-nya Dan menurut aku soft banget tuh Di kulit Tuh lucu kan Jadi ini udah dapet kaca Jadi kita nggak usah pake kaca lagi Kita bisa ngaca langsung dari tempatnya Menurut aku itu lucu banget Terus yang lebih lucunya lagi Kalian bisa lihat Di bagian bawahnya itu masih ada satu lagi Taraaa Jadi kalian dapet aplikatornya langsung dari si hair shadow ini Jadi kayak semacam apa ya Kayak busa gitu lah ya Busanya juga lumayan bagus loh Tuh Jadi ini busanya Jadi gunanya busanya itu adalah Kita tinggal kayak gini Terus kita pakein ke hair shadow-nya Terus kita langsung tetetetet Gitu ke rambut kita Jadi untuk packaging-nya Lucu banget Karena aku pertama kali nemu packaging-nya Menurut aku ini serba guna banget Udah kayak mencakup Dari hair shadow-nya sendiri Ada kacanya Ada juga kayak aplikatornya Jadi nggak usah ribet Tinggal bawa satu tempat ini Udah cukup gitu Nah buat kalian yang punya kebotakan atau kepitakan rambut Seperti aku di bagian depan gini Aku akan ajarin kalian gimana cara nutupin kebotakan atau kepitakan itu Biar kalo misalnya kunjir satu Rambutnya lebih keliatan nggak jenong Dan lebih cakep lagi Jadi yang pasti kita akan pake hair shadow ini Dan aku akan Kayak gini Jadi aku akan pake ini Aplikatornya sendiri Jadi kalo misalnya kita tap-tap akan seperti ini Tuh Jadi kita tinggal pakein di bagian pitak atau botak kita aja Kalo kan pitak di bagian sini Jadi aku akan mulai pakein di bagian situ Jadi sebenernya kalo misalnya untuk nambahinnya Kita tinggal liat yang bagian pitak dan botak Tapi untuk batasnya Jadi kayak ambang batasnya itu Jadi jangan sampe kayak ke dalam-dalam gini Nanti jilat kita malah jadinya pendek Jadi kita sejajarin sama yang tengah-tengah bagian rambut kita ini Nih bagian rambut kita kan disini Jadi jangan melebihi yang bagian sini oke Karena akan jadinya aneh kalo kita melebihi Nah terus di bagian sebelah sini kan kalian liat Ini tuh kayak rambutnya lebih keluar Yang sebelah sini lebih masuk ke dalam Jadi disitu juga aku mau pakein Biar keliatan lebih subur lagi rambutnya Dan untuk pakeinnya sendiri biar lebih alami Jadi jangan di bagian itu aja Tapi kayak ke belakangin gitu Ke bagian rambut belakang Biar keliatan lebih nyatu lagi Taraaa Ini dia hasilnya Kalian bisa liat sendiri Ini hair shadow-nya udah aku pakein Rambut aku dan segala kebotakan dan kepitakan yang ada Hilang seketika tertutupi oleh hair shadow ini Jadi menurut aku hair shadow ini adalah penyelamat hidup banget Karena aku udah coba pake hair tonic segala macem Banyak banget hair tonicnya di bagian yang pitak botak Tapi gak tumbuh-tumbuh di bagian sana Jadi aku lumayan stres Dan akhirnya aku pake lah si hair shadow ini Dan bener-bener nolong banget Karena kalian liat dong Bener-bener hilang Dan efeknya juga Kalo misalnya kebotakan dan kepitakannya hilang Dan aku pakein hair shadow ini Otomatis jidat aku jadinya gak terlalu lebar Dan gak terlalu jenong Jadi jidat aku bener-bener normal gitu Selanjutnya adalah Kita akan menutupi kebotakan rambut Ketika rambut kita diurai Karena kan cewek biasanya sering banget Rambutnya diurai kayak gini Gak dikuncir sama sekali Apalagi kalo misalnya kita lagi keluar rumah Itu kan lebih pede ya Tapi kalo misalnya kalian yang punya belahan rambut Kayak aku Jadi kayak ke samping kayak gini Itu kan pasti akan terlihat Sebelah sininya lebih botak pasti Karena yang sebelah sininya Otomatis bisa ketutupan rambut Jadi gak keliatan botak Tapi sebelah sini jadi keliatan botak kan Kayak gini Apalagi kalo misalnya aku orangnya Suka banget ngejepit rambut tuh dua-duanya kayak gini Karena aku agak ribet sama rambut aku Jadi aku suka banget tuh Jepit dua-duanya kayak gini di telinga Dan kalian bisa liat sendiri ini Ketika aku jepit rambut aku di telinga Ini jidat aku bener-bener jadi jenong banget Bener-bener lebar banget Karena rambut aku itu gak sampe ke depan Jadi rambut aku itu kan lumayan ke belakang gini ya Kalian bisa liat Ini tuh kayak agak botak Jadi keliatan banget nih Kalo misalnya aku jepit rambut aku Botak banget keliatannya disini Terus yang sebelah sini juga Yang sebelah sini tebel Tapi yang sebelah sininya kayak agak botak gitu kan Makanya ketika aku jepit dua-duanya tuh Bener-bener keliatan kayak agak botak Gak rata Terus kayak jenong gitu jidat aku Makanya disini Aku akan ajarin kalian Gimana caranya kita bisa menutupi kebotakan kita Ketika rambut kita diurai Caranya adalah Aku akan menutupi kebotakan aku Tapi aku gak akan pake aplikatornya itu Sponge yang dapet dari si hair shadow-nya ini Karena menurut aku kalo misalnya ngambil pake si Sponge-nya ini Ini akan terlalu banyak shadow yang akan keambil ke rambut Dan jadinya akan lebih tebel gitu Jadi kayak kurang alami kalo misalnya untuk rambut yang diurai Jadi kalo misalnya untuk rambut yang diurai Aku nyaraninnya kalian pake kuas aja Brush aja kayak gini Ini brush yang sekecil ini udah cukup Yang agak tebel tapi agak besar juga gitu Tapi jangan besar-besar banget Biar kita lebih gampang untuk ngatur di rambut kita Oke caranya masih sama Jadi kita akan pakein si hair shadow-nya ini Di bagian-bagian yang kita ngerasa kayak rada botak gitu Kayak aku kan aku ngerasa banget di bagian sini botak Jadi aku akan pakein disini Sampai jumpa di bagian sini Seperti yang kalian tau Kalo aku itu mengalami kebotakan dan kepitakan Di bagian depan rambut Terutama di bagian samping kanan dan kiri Nah kalo kalian sendiri Kalian mengalami kebotakan dan kepitakan itu di bagian mana Jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar Dan kalo bisa kalian juga kasih tau aku Cara-cara apa saja yang sudah kalian lakukan Untuk menutupi kebotakan tersebut Oke? Buat temen-temen yang mau beli softlens Seperti aku pake gini Kalian bisa langsung beli di Instagram Mix & Base Untuk order kalian bisa langsung chat Whatsapp atau line dari admin Mix & Base Tapi untuk informasi dari softlensnya Kalian bisa langsung liat di bagian sorotan atau highlight yang bulat itu Di bagian bawah bionya Oke? Oke jadi itu dia Cara menutupi kebotakan rambut Dengan produk 20 ribu Produk ajaib Kalo kalian suka sama video ini Langsung aja subscribe channel aku Like Serta share video aku Di semua social media kalian ya guys Dan jangan lupa juga Untuk nyalakan tombol lonceng Yang ada di sebelah tombol subscribe Untuk mendapatkan notifikasi Setiap aku upload video baru Jangan lupa juga untuk langsung follow Instagram aku Paulina Wahyuni Karena disana aku aktif Share tips kecantikan Dan kegiatan aku Sehari-hari Kalo kalian punya pertanyaan apapun Atau kalian punya request Untuk video selanjutnya Kalian bisa langsung tulis semua itu Di kolom komentar Oke? Makasih banget buat kalian yang udah dukung aku Dukung channel aku selama ini Kita akan bertemu di video berikutnya Dadah!